Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi syadikom disini Apa kabarnya teman-teman ku Semoga sehat selalu Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke di kesempatan kali ini Saya akan membagikan cara Cara mengubah Tulisan menjadi ketikan Oke seperti ini ya Tulisannya Jadi tulisan tangan ini kita akan Ubah ya menjadi Ketikan oke Jangan berlama-lama lagi Mari kita simak tutorialnya Check it out Oke langkah pertama silahkan buka Playstore yang ada di hp kalian Selanjutnya pada kolom pencarian Silahkan ketikan google lens Setelah ketemu silahkan Install ya di hp kalian Google lensnya Oke seperti ini ya Yang ini yang kedua Google lens Disini kita tunggu ya Sampai google lensnya terinstall Oke setelah terdownload dan Install Silahkan buka Aplikasinya Setelah terbuka Tampilannya akan seperti ini ya Jadi silahkan sorot ya Bagian tulisan yang ingin Anda ubah menjadi ketikan Seperti ini ya Jadi sesuaikan Dari Tata tangkapan yang ada Di hp kita ya Jadi secara keseluruhan Kita akan jepret Jika dirasa sudah pas Jika dirasa sudah pas Silahkan Jepret ya Untuk mengambil gambar Dari tulisan tangan ini Pada saat gambar ini diambil Pada malam hari ya Jadi tulisannya Tidak terlalu kentara ya Saat di jepret Jadi kalau bisa Lakukan pada siang hari ya Jadi bisa Pencahayaannya begitu Terang dan bisa mengambil Keseluruhan dari tulisannya Jadi disini saya coba aja ya Yang Terdeteksi seperti ini ya Tidak begitu Secara keseluruhan Jadi Ini saja kita ambil ya Selanjutnya kita akan Blok dengan Mengklik Pilih semuanya Pilih semua Setelah terblok Lalu Kita klik Salin text Setelah Textnya kita salin Maka kita akan Pindahkan ke bagian Microsoft Word Karena disini Saya belum memiliki Aplikasi Microsoft Word Maka saya Download dulu ya Di Playstore Selanjutnya kita klik Pada kolom pencarian Microsoft Word Selanjutnya Jika sudah ketemu Silahkan Install ya Setelah terinstall Kita buka Microsoft Word Setelah terbuka Ikuti langkah-langkah Dalam Masuk ya Di aplikasi ini Karena ini baru Jadi kita harus Mengikuti Persyaratan-persyaratannya Oke Setelah masuk Seperti ini Silahkan klik Buka pengaturan Lalu kita tunggu Sampai muncul Pengaturannya Buka pengaturan Lalu kita Checklist Lalu kita kembali lagi Untuk Mengizinkan Aplikasi ini ya Selanjutnya Pada bagian Lembah kerja ini Kita klik ya Lalu ada Tanda panah Kita klik Pada bagian ini ya Lalu klik Tempel Oke Tulisannya Sudah Pindah ya Disini Jadi disini Kita bisa Mengedit ya Mengedit Tulisan dari Tulisan tangan tadi Apa yang kurang Bisa kita tambahkan ya Jadi ini Hasilnya seperti ini ya Sobat Jadi ini bisa Memudahkan kita Dalam memindahkan Tulisan tangan Menjadi ketikannya Ini biasanya Kita lakukan Pada penyusunan Tugas dari Sekolah Skripsi Maupun makalah Dari tempat kuliah Kalian Jadi disini Kita bisa mengatur Kekurangan-kekurangannya Menghapus yang Salah Yang Yang tidak sesuai Dengan tulisan Tangan kita ya Oh iya Jika ada Suara bising Tidak perlu Diperhatikan ya Sobat Jadi kita fokus Di videonya Saja Oke selanjutnya Ini cara pertama Yang bisa kita lakukan Untuk mengubah tulisan tangan Menjadi ketikan Selanjutnya Saya akan membagikan Cara Cara kedua ya Untuk mengubah tulisan tangan Menjadi ketikan Oke Selanjutnya Kita akan menuju Langkah selanjutnya Dan sebelumnya Jika kalian ingin Men-save Ini Klik aja Simpan Lalu Berikan Nama pada Lembar kerja Selanjutnya Akan ter-save Secara otomatis Selanjutnya Kita bisa Cek ya Di bagian Penyimpanan HP kalian Disini saya akan cek Apakah file-nya Sudah ter-save Oke disini ya Sudah ter-save ya Sobat Untuk file yang tadi Kita Pindahkan Oke Selanjutnya Kita tutup ya Yang ini Kita akan menuju Ke langkah kedua Oke disini Kita akan menuju Ke langkah kedua Silahkan buka Aplikasi Google Chrome Di HP kalian Selanjutnya Di kolom pencarian Ketikan Google Drive Selanjutnya Klik Titik 3 Di sudut kanan atas Lalu Beri centang Pada situs Desktop Selanjutnya Kita tunggu ya Oke Tampilannya seperti ini Kita Perbesar Kita atur Perbesarannya Lalu pilih Pada bagian kedua Yang ini Google Drive Selanjutnya Jika Di HP kalian Muncul seperti ini Pilih Google Drive Gambar Aplikasi Drive Maka kita Akan dibawa Masuk pada Aplikasi Google Drive Di dalam Google Chrome Tampilannya Bisa seperti ini Bisa dilihat Selanjutnya Di bagian ini Kita Perbesar Tampilannya Jadi disini Kita akan Memasukkan Filenya Klik pada Bagian Baru Lalu Pilih Bagian Upload File Selanjutnya Pilih Tempat Penyimpanan Dimana Jepretan Tulisan tangan Tadi Ter-save Disini Kita klik Contoh 2 Karena disini Tadi saya Sudah beri nama Jadi Akan memudahkan Kita ya Untuk mencari File yang akan Kita ubah Oke Setelah itu Kita tunggu ya Sampai Uploadnya Selesai Setelah selesai Kita cari Filenya ya Di dalam Google Drive ini Klik aja Pada gambar Folder Untuk menemukannya Selanjutnya Kita perkecil ya Tampilannya Supaya Memudahkan kita Untuk mencari Filenya Oke Ini Filenya ya Yang ini Selanjutnya Tandai pada Bagian File Lalu Tini selama ya Untuk menampilkan Menu Seperti yang ada Di video Selanjutnya Pilih Buka Dengan ya Pada pilihan Yang paling atas Sini ya Sobat Selanjutnya Pada pilihan Yang muncul Pilih Google Dokumen Pilih Google Dokumen Setelah itu Kita tunggu ya Sampai terbuka Oke Disini sudah Terbuka ya Sobat Jadi Di Google Drive ini Dia akan secara Otomatis Memindahkan Hasil Gambar Atau jepretan Tulisan tangan Di bagian bawahnya Jadi Untuk Cara kerjanya Ini jauh lebih mudah Dibanding yang Tadi Jadi ini Dia langsung Mengubah Gambar menjadi Text Tapi tetap Fungsinya Sama ya Sobat Mengubah tulisan tangan Menjadi Ketikan Oke Selanjutnya Pada tulisan Tangan yang Sudah Dijadikan Ketikan ini Kita 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 lakukan Blok ya Jadi caranya Kita Tekan lama Pada bagian Satu-satu tulisan Setelah muncul Seperti ini Pilih Semuanya Lalu kita Copy Copy atau Salin ya Kita salin Setelah kita salin Kita keluar dulu ya Kita menuju Aplikasi Microsoft Award Kita buka Aplikasinya ya Oke setelah Terbuka Kita Klik lama Pada bagian Lembar kerja ini Lembar kerja kosong Lalu sama Dengan yang tadi ya Kita klik pada Bagian tanda panah Lalu kita Paste Seperti ini ya Tempilannya Jadi Gambar yang Paling atas ini Kita tanda Lalu kita Hapus ya Selanjutnya Setelah terhapus Kita bisa edit ya Kalimat yang ada Di dalam File Microsoft For ini Sesuai dengan Tulisan tangan Yang ada Yang sesuai dengan Aslinya ya Oke setelah itu Kita beri nama ya Sama dengan yang Cara pertama Yang tadi Oke Demikian dulu Tutorial kali ini ya Semoga Semoga bermanfaat Dan saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax